Intro Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Tak terasa sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2023 Sejumlah drama Korea sudah banyak menghiasi layar kaca dengan cerita-cerita uniknya Pada bulan ini, sederet drama Korea terbaru akan hadir menemani kita Memberikan penyegaran baru setelah serangkaian drama yang membuat kita mikir keras Mulai dari Ribbon Rich, Week Hero Class 1, dan banyak lainnya Tak hanya menghadirkan bintang muda yang akan unjuk kebolehan aktingnya Bintang-bintang besar seperti Song Joong Ki juga masih menjadi aktor yang paling ditunggu oleh penggemar dalam serial drama Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 10 drama Korea terbaru di bulan November versi UBR Entertainment 10. Revenge of Others Revenge of Others atau yang juga dikenal dengan judul third-person revenge adalah drama thriller balas dendam remaja yang berfokus pada kisah Ok Chan Mi yang diperankan oleh Sin Yeun, gadis yang berusaha mengungkap kebenaran terkait kematian saudara kembarnya Di SMA, Chan Mi kemudian bekerja sama dengan Ji Soo Hon yang diperankan oleh Lomon melakukan balas dendam pada mereka yang melakukan pembulian dan ketidakadilan di sekolah Drama ini dijadwalkan tayang di Disney Plus pada 9 November 2022 Sederet pemain bintang populer muda Korea Selatan turut membintangi serial drama ini Di antaranya Sin Yeun, Lomon, So Ji Hoon, Choi Sao, Lee Soo Min, dan juga Jung Soo Bin Drama yang digarap oleh Kim Yoo Jin ini dilihat dari thrillernya yang diunggah oleh Disney Plus Ketegangan dan berbagai misterinya begitu menyalimuti aluri ceritanya 9. The Fabulous The Fabulous hasil sutradara Kim Jung Hyun merupakan serial drama bergenre komedi romantis dan kehidupan yang akan mengajak penonton memasuki dunia persahabatan 4 orang yang bekerja di mode industri Keempat karakter ini melalui perjalanan yang tidak mudah dalam mengembangkan karir mereka sebagai pemasar, fotografer, desainer, dan model Mereka adalah Choi Soo Bin yang berperan sebagai Pyo Ji Eun, Choi Min Ho Shiny sebagai Ji Woo Min, Lee Sang Won sebagai Joseph, dan terakhir Park Hee Jung sebagai Ye Son Ho Drama Korea The Fabulous yang berfokus menggambarkan perjuangan dunia fashion yang kompetitif ini Ini akan memberikan banyak pelajaran kehidupan pada para penontonnya, terutama anak muda untuk semangat dalam berkarya Drama yang diperkirakan tayang pada bulan November ini akan hadir dengan jumlah 8 episode 8. Behind Every Star Drama Korea Behind Every Star merupakan drama yang dirimik dari serial televisi Perancis berjudul 6% atau Call My Agent yang tayang di Paris sejak tahun 2015 Drama yang akan dirilis dengan 12 episode ini dipesut oleh sutradara Baek Seung Ryong yang juga menggarap surplus princess pada tahun 2014 silam yang dibintangi oleh aktris cantik Jo Boah Drama yang telah menayangkan episode pertamanya pada 7 November ini mengisahkan orang-orang yang bekerja di Method Entertainment Perusahaan manajemen besar yang menghasilkan bintang atau idol terkenal Posisi direktur umum dijabat oleh Mateo yang diperankan oleh Lee Soo Jin Kwak Seung Yong sebagai Chun Jae In, ia adalah seorang manajer yang sudah bekerja hampir 14 tahun di perusahaan tersebut Jae In memiliki teman bernama Kim Jung Don yang diperankan oleh So Hyun Woo Sementara Joo Hyun Yong yang turut membintangi drama ini akan memainkan karakter So Hyun Joo Manajer pemula yang sering membuat masalah 7. The Season of Kok Do The Season of Kok Do adalah serial drama terbaru dari MBC yang mengisahkan tentang malaikat maut yang beristirahat setiap 99 tahun sekali Dan bertemu dengan dokter yang memiliki kemampuan misterius Drama bergenre fantasi dan medis ini mengait sejumlah bintang baru Di antaranya Kim Jung Hyun, Im Soo Hyun hingga meniang Lee Ji Han Aktor berhati mulia yang tewas dalam tragedi Itaewon Karakter Lee Ji Han sebagai mantan kekasihan Gyo Joel yang diperankan oleh Im Soo Hyun pun Digantikan oleh Lee Jung Joon yang debut melalui drama Queen For Seven Days tahun 2017 Drama The Season of Kok Do dijadwalkan tayang pada bulan ini dengan jumlah 16 episode 6. Please Send a Fan Letter Please Send a Fan Letter merupakan drama komedi romantis tentang seorang aktris yang menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya di industri hiburan Drama ini nantinya juga menyoroti kisah seorang pria yang menjaga perasaan putrinya dengan menulis balasan palsu surat dari penggemarnya Drama yang tayang pada November ini dibintangi oleh Soe Young, SNSD, dan Yoon Park Keduanya akan memadukan kemistri yang menghangatkan hati penontonnya Serial drama yang akan tayang di MBC ini disutradarai oleh Jung Sang Hee yang ikut menyutradarai drama From No One Showtime beberapa waktu lalu Sayangnya, drama Please Send a Fan Letter hanya hadir dengan 4 episode 5. The First Responders The First Responders merupakan drama Korea selanjutnya yang akan tayang pada 12 November 2022 di stasiun TV SBS Drama ini bercerita tentang operasi gabungan dari kepolisian, pemadam kebakaran, dan para medis yang menjalani misi menebarkan dan menegangkan mengungkap dalang dari sebuah kasus kebakaran Drama ini ditulis oleh penulis naskah Min Ji Eun yang sebelumnya pernah menulis drama Cinderella and the Fortnight Sang sutradara, Shin Kyung Soo mendudukan Son Ho Jun, Kim Rae Won, dan Gong Seung Yeon di bangku pemeran utama Kim Rae Won akan memerankan seorang detektif yang penuh semangat bernama Jin Ho Ge Tak hanya itu, ia juga handal dalam menganalisis TKP Son Ho Jun akan berperan sebagai petugas pemadam kebakaran yang bernama Bong Do Jin Ia memiliki sifat dingin seperti kulkas, tapi hatinya baik dan peduli pada sesama Sementara Gong Seung Yeon berperan sebagai Song Seo, sosok para medis cantik yang jago menghibur pasiennya 4. Summer Strike Sukses dengan Extraordinary Attorney Woo yang mencetak rating tertinggi ENA akan kembali menghadirkan drama baru berjudul Summer Strike atau yang juga dikenal dengan judul I Don't Want To Do Anything Drama yang disutradarai oleh Lee Yeon Jung ini diperankan Kim Seol Hyun dan Im Si Won sebagai pemeran utamanya Tak hanya mereka, penampilan aktor cilik mengemaskan Kim Jun yang dikenal dengan penampilannya sebagai uju Di drama Korea Hospital Playlist juga dinantikan seluruh penggemar dalam dramanya ini Summer Strike menceritakan kisah seorang wanita yang sedang dalam posisi terendah dalam hidupnya Ia baru putus dengan pacarnya dan tak lama ibunya meninggal karena kecelakaan Ia lalu bertemu dengan pria pustakawan yang perlahan merubah hidupnya dan membuatnya mengenal dirinya sendiri Drama ini akan dirilis dengan 12 episode pada 21 November mendatang So, nantikan ya guys! 3. Somebody Buat kalian yang dari tadi nunggu-nunggu genre thriller, boleh dong kasih senyuman yang manis karena kesabaran kalian berbuah manis Asik! Nih, serial drama yang satu ini akan membuat kalian bergidik ngeri karena menceritakan kasus pembunuhan yang disebabkan sebuah aplikasi bernama Somebody Drama Korea berjudul Somebody ini akan menemani kalian dengan 8 episode dan mulai tayang pada 18 November nanti Drama yang disutradarai oleh Jung Ji-woo dengan skenario yang ditulis oleh Han Ji-won ini Mendapuk si Sad Boy di film On Your Wedding Day yaitu Kim Yong-kwang Namun kali ini, ia akan menjadi sosok sosiopat yang jauh dari bayang-bayang Sad Boy Ia juga akan beradu peran dengan artis Korea lain yaitu Kang Hae-rim, Kim Yong-ji, dan Kim Soo-yeon 2. Week Hero Class One Mengusung genre action, Week Hero Class One merupakan serial drama Korea terbaru yang diadaptasi dari web komik berjudul Yakan Yong-wung Drama yang berlatar di sekolahan ini akan berfokus pada kisah seorang siswa cerdas yang memiliki fisik lemah Hingga selalu dibully dan mendapatkan perundungan Ia adalah Hyun Si-eun yang diperankan oleh Park Ji-hoon Ia bersama dua temannya yaitu Soo-ho yang diperankan oleh Choi Hyun-wook Dan Boom Seok yang diperankan oleh Hong Kyung Kemudian menggunakan kecerdasan yang ia miliki untuk melawan aksi perundungan yang didapatnya Drama ini akan tayang pada 18 November di seluruh runwave dengan 8 episode Intro 1. Reborn Rich Reborn Rich atau yang juga dikenal The Young Son of a Konglomerate Merupakan drama Korea terbaru persembahan Vio Original dan JTBC Yang akan tayang perdana pada 18 November 2022 mendatang Drama ini menjadi salah satu yang paling ditunggu dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar drama Reborn Rich merupakan adaptasi novel populer yang berjudul The Young Son of a Konglomerate karya dari San Gyeong Drama yang dipenuhi om-om tampan seperti Song Jong Ki, Lee Sung Min, dan Shin Hyun Bin ini menceritakan aksi balas dendam pria malang yang hidup kembali sebagai anak di keluarga yang pernah menjebaknya Ya itulah tadi 10 drama Korea terbaru di bulan November versi UBR Entertainment Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton